Saya tentu saja percaya bahwa Injil itu dapat dipercaya dan bahwa kesaksian mengenai kuburan kosong itu dapat dipercaya persis karena mereka disaksikan oleh para perempuan. Tetapi tujuan saya hari ini adalah bukan memberikan kasus secara menyeluruh yang membuktikan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi tujuan saya adalah memberikan kasus yang lebih sederhana, kasus yang lebih kecil tetapi sesuatu yang benar-benar ketat. Karena begitu kita membuka diri untuk misalnya kuburan kosong orang lain kemudian bisa mengatakan ah tetapi Injil kan ada kesalahan Injil itu banyak kontradiksinya. Sedangkan kalau dengan hanya memakai kasus seperti yang saya lakukan kita melenyapkan semua diskusi tersebut. Sedangkan kalau kita hanya memakai tulisan Rasul Paulus supaya jangan terdetreksi ketika seseorang mengatakan aku tidak percaya mengenai Injil, kita bisa mengatakan aku tidak peduli karena aku tidak memakai Injil. Tapi mungkin itulah poinnya. Orang akan bertanya kenapa Dr. Likona memakai satu sumber dan tidak sumber yang lain. Dan salah satu hal adalah strategi. Karena itu akan membuat kasus kita itu lebih ketat. Karena kalau misalnya dengan surat Paulus kita adalah kartu A sedangkan Injil itu kita mengatakan itu kartu angka 10 atau Jack. Ingat kalau seorang pengacara membela kliennya mereka akan tanya berpaku pada kasus tersebut untuk membuat kasus itu sebaik mungkin. The defendant may be telling the truth and have a very good testimony to give but if the attorney thinks that there is a link, a weakness in the chain, the attorney will not put that witness on the stand. Ya si orang yang terdakwa itu mungkin sebenarnya mempunyai kesaksian yang baik, ya tetapi kalau si pengacara melihat ada lobang yang bisa diserang di dalam kesaksian tersebut, dia mungkin tidak akan meminta si terdakwa itu memberikan kesaksian tersebut. What we're going to see this afternoon is what we have in this case that I'm presenting, we have an ace and we have a king and this gives us a very good hand to play. All skeptics have are twos, threes and fours. So we still win big time with this case. Jadi dengan kasus ini sebenarnya yang kita miliki adalah kartu as dan kartu raja king, sedangkan dan itu menjadikan kasus ini sangat solid, sedangkan musuh-musuh hanya mempunyai kartu angka dua, tiga, dan empat sehingga kita bisa menang dengan luar biasa. Dan saya mencoba membuat segala itu sederhana, pendek, dan kuat. Sedangkan kalau kita memasukkan Injil, kita harus kemudian meluangkan banyak waktu untuk kemudian menangani banyak keberatan yang diberikan orang. Tidakkah kita seharusnya siap untuk berespon kepada pertanyaan apapun mengenai kebangkitan? Ya, tetapi satu, satu persatu. Selama empat setengah tahun dalam penelitian saya, saya memakai banyak yang waktu untuk melihat kontraversial yang ada di dalam Injil. Jadi saya sangat siap sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Injil. Tetapi bagi saya, kita itu tidak perlu memasukkan Injil untuk membuktikan kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus bisa dibuktikan dengan demikian secara lebih sederhana, lebih pendek, dan lebih kuat. Seminar kita hari ini bukan dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Alkitab itu diinspirasikan Allah dan bahwa tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Dan juga tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Yesus pernah berjalan di atas air, bahwa dia dilahirkan oleh anak perawan, dan bahwa dia menebus dosa kita. Jadi objektif daripada seminar kita hari ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian bawah dan kekristianan itu benar. Saya akan senang untuk kembali lagi misalnya dalam dua tahun dan kita bisa berbicara tentang kelayakan Injil secara historis, secara sejarah. Baik, ya. Pertanyaan berikut dan ini saya kira terkait dengan yang barusan disampaikan. Saya belum tahu penjelasan Anda nantinya didasarkan pada Alkitab atau sumber pendukung lain. Namun penjelasan saat ini saya perhatikan mengacu hanya pada Alkitab. Bagaimana menjelaskan pada orang lain, jika orang tersebut percaya Alkitab sudah dipalsukan, termasuk oleh Paulus? Dan terkait langsung dengan ini adalah, adakah fakta sejarah di luar Alkitab yang membuktikan kebangkitan Yesus? Anonim dari Surabaya. Ya, kita mempunyai manuskrip yang sangat baik yang membuktikan bahwa surat-surat Paulus itu sudah terpelihara di dalam integritas. Maka orang yang akan mengatakan sebaliknya, mereka lah yang seharusnya dibebankan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Mereka harus membuktikan bahwa manuskrip-manuskrip yang sangat awal yang kita miliki dengan Paulus, ternyata berbeda dengan apa yang misalnya kita dapatkan dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab yang kita baca, yang kita adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Inggris adalah terjemahan dari Yunani ke Indonesia, itu berdasarkan manuskrip Yunani yang sudah disetujui oleh para ahli termasuk ahli yang konservatif, liberal maupun yang skeptik. Dan kedua saya memang mengatakan itu adalah suatu tantangan yang sangat besar kalau kita menuntut ada bukti di luar kekristenan yang menyebutkan tentang kebangkitan Yesus. Ya kita sebenarnya mempunyai itu dengan Paulus. Lagi pula akan sangat sulit menemukan bukti yang dituliskan oleh seorang non-kristen, dia menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan tetap menjadi non-kristen. Apakah kita dapat mempunyai bukti yang lebih banyak lagi? Ya. Apakah saya sebenarnya menginginkan kita mempunyai bukti yang lebih lagi? Tentu saja. Tetapi hal yang sama bisa kita katakan tentang semua tulisan kuno. Sejarawan Yunani-Romawi di mana mereka mempunyai lebih banyak mengenai kehidupan Yunani-Romawi kuno. Caesar Augustus adalah salah satu kaisar yang paling besar di kerajaan Romawi. Dan dia adalah kaisar Romawi pada waktu Yesus dilahirkan. Dan para sejarawan bergantung kepada enam sumber utama untuk mengetahui mengenai kehidupan Agustus. Yang satu adalah suatu laporan yang sangat singkat dituliskan pada waktu kematiannya, sedangkan yang lainnya paling awal dituliskan 90 tahun setelah kematiannya. Sedangkan empat yang terakhir itu dituliskan kira-kira 150 tahun sampai 200 tahun setelah Agustus mati. Dan dia adalah salah satu yang teragung dari kaisar Romawi. Jadi mempunyai empat biografi tentang Yesus ditulis antara 35 sampai 65 tahun setelah kematian Yesus itu sangat baik. Saya mengatakan seperti kita mempunyai kartu. Ya kita pada dasarnya mempunyai kartu as dan kartu angka 10 di tangan kita. Ya kita sebenarnya mungkin menginginkan empat kartu as dan empat kartu raja. Semua sejarawan menginginkan itu untuk hal yang mereka pelajari. Tetapi untuk memiliki empat kartu as hampir tidak mungkin. Untuk semua peristiwa sejarah. Jadi para sejarawan harus memakai data yang ada pada mereka. Dan data yang kita miliki adalah jauh lebih baik daripada sebenarnya pandangan-pandangan alternatif yang akan mereka berikan mengenai kebangkitan Yesus. Walaupun mungkin kita menginginkan kita mempunyai kartu yang lebih baik di tangan atau lebih banyak kartu lagi di tangan kita. Tapi apa yang kita miliki sebenarnya sudah sangat memuaskan. Jadi tentu saja di dalam semua peristiwa sejarah tetap ada unsur imannya tetapi kita bisa yakin bahwa kita mempunyai kartu-kartu yang sangat baik. Ya berikut mungkin sebelum break ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama James Taber pernah mengatakan bahwa Paulus mempunyai pengalaman kebangkitan yang berbeda dengan para murid lainnya. Apakah betul-betul kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan jasmani atau kebangkitan rohani? Dan terkait dengan itu pertanyaan dalam bahasa Inggris saya kaitkan yang mirip-mirip ya. Ketika kita dibangkitkan, tubuh dalam usia berapa kita dibangkitkan? Apakah seorang bayi atau seorang remaja atau seorang tua? Saya berharap ketika saya dibangkitkan dari kematian saya kelihatan seperti ketika saya berusia 32 tahun. Tentu saja saya tidak bisa menjawab Alkitab tidak memberitahukan kepada kita dan saya tidak mau berspekulasi tentang itu. James Taber dia adalah seorang ahli yang sejati. Tapi dia mempunyai pemikiran dan kepercayaan yang aneh di dalam beberapa tahun terakhir. Dia seperti Da Vinci Code tapi dengan PHD. Beberapa tahun yang lalu dia menuliskan buku dengan judul Dinasti Yesus. Dan di dalamnya dia mengatakan tidak ada manusia yang dilahirkan oleh perawan dan karena itu Yesus tidak mungkin dilahirkan oleh seorang perawan. Itu adalah berbicara tentang pandangan kamu, itu bukan bukti. Dia mengizinkan biasanya untuk menuntun dia di dalam investigasinya berarti dia bukan seorang sejarawan yang baik. Dan itu bisa semakin lagi dilihat ketika kita melihat apa yang dia percaya tentang Yesus. Dia mengatakan bahwa Maria hamil oleh seorang prajurit Romawi. Dan Yesus mati dan dikuburkan dan masih ada di dalam kubur di gunungan atau di bukit di Galilea. Dari mana dia tahu? Karena dia mengatakan bahwa sebuah mimpi datang kepada seorang Yahudi mistik pada abad ke-16. Dan satu tahun kemudian Tabor berubah pikiran. Dan ingat beberapa tahun yang lalu mereka berbicara tentang kuburan Talbot di mana dikatakan ditemukan peti tulang di mana ada tulang Yesus Maria Magdalena dan anak mereka Judas. Saya tidak mempunyai waktu untuk mengatakan mengapa, tetapi hipotesanya secara bersama sudah ditolak oleh seluruh ahli di dunia. Bahkan sebenarnya apa yang dia berikan itu begitu buruknya sehingga ada seorang skeptis yang liberal yang memberikan komentar di TV di Amerika ketika buku itu muncul. Dan dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan kenyataan bahwa dikatakan ditemukan mengenai peti tulang dari Yesus dan keluarganya, dia sebutnya sebagai arkeoporn. Pornografi arkeologi. Dia mengatakan bahwa kamu ingin melihatnya, tetapi kamu tahu kalau melihat itu salah. Jadi dia mengatakan, kamu mau melihatnya, tetapi kamu tahu kalau melihat itu salah. Dan seorang skeptis yang bukan Kristen mengatakan ini adalah arkeologi yang terburuk. Dan James Tabor benar-benar saya maksudkan demikian adalah satu-satunya orang yang percaya atau mempunyai pandangan seperti itu. Itu pandangan bahwa mereka menemukan kuburan keluarga Yesus. Jadi kita melihat dia memulai dengan mempercaya mimpi seorang Jewish mistik pada abad ke-16 sampai kepada hipotesa yang sangat tidak profesional mengenai menemuan peti tulang keluarga Yesus. Sedangkan di dalam sesi tadi saya memberikan bukti dari tulisan Paulus dan kita melihat bahwa Paulus meneguhkan bahwa ajarannya itu sama dengan ajaran para rasul. Dan eksegesa daripada James Tabor mengenai kebangkitan tubuh Yesus adalah kebangkitan rohani saja itu adalah merupakan eksegesa yang sangat buruk dari 1 Korintus 15 ayat 44. Saya menemukan secara besar di dalam buku saya di dalam buku saya yang tebal ini sebenarnya juga memberitahukan mengenai bagaimana menafsirkan ayat tersebut menurut tulisan Yunaninya atau bahasa Yunaninya. Dan itu semua berkaitan dengan kata Sudekas. Dan saya meneliti setiap kali kata itu dipakai dari abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-3 Masehi. Dan itu muncul 846 kali selama 1.100 tahun itu. Tabor mengatakan kata itu seharusnya diterjemahkan sebagai secara fisik. Sedangkan saya menunjukkan bahwa 846 kali kata itu muncul di dalam 1.100 tahun itu tidak pernah dalam nuansa secara fisik. Jadi terjemahan Tabor itu tidak bisa dipertahankan dan dia benar-benar salah mengenai hal tersebut. Ya terima kasih mungkin masih ada waktu lagi untuk satu pertanyaannya dan ini masih menyangkut lawan debatnya. Saat berdebat dengan Bart Ehrman, Anda mengatakan kalau Yohanes mengubah hari kematian Yesus untuk mendapatkan penekanan teologis. Berarti Anda tidak mengakui ineransi Alkitab. Jadi Anda tidak percaya dalam ineransi Alkitab? Ya, saya percaya dengan ineransi Alkitab. Ya, saya percaya bahwa Alkitab itu tidak ada salahnya. Jadi ketika Yesus berkata, kalau matamu menyebabkan engkau kemudian tertarik pada seorang perempuan, cungkilah matamu. Saya bisa melihat bahwa setiap laki-laki di sini menolak ke ineransi daripada Alkitab. Mereka menolak ineransi dari Alkitab karena ternyata semuanya tidak taat kepada perintah Yesus. Tentu saja kemudian saudara akan mengatakan tidak karena Yesus tidak memaksudkan perkataan itu dimengerti secara harafia dia memakai bahasa kiasan. Ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus membenci ayah, ibu, istri, saudara, laki-laki perempuan kita supaya bisa menjadi murid Yesus, apakah kita benar-benar berpikir Yesus menyuruh kita membenci mereka? Menarik bahwa Matthew mengubah perkataan Yesus. Matthew mencatat seperti demikian, kecuali jika engkau mengasih aku lebih daripada ayah, ibu, istri, saudara, laki-laki dan perempuanmu. Jadi Matthew mengubah pengajaran Yesus tetapi dia melakukannya untuk membuat pengajaran Yesus itu lebih jelas. Saya bisa memberikan banyak-banyak contoh seperti demikian. Dalam salah satu laporan dikatakan bahwa ketika Yairus datang kepada Yesus, dia meminta supaya Yesus menolong anak perempuannya yang sekarat. Itu adalah di Markus. Sedangkan Matthew mengatakan ketika Yairus datang kepada Yesus, dia mengatakan tolong bangkitkan anak saya karena anak perempuan saya sudah meninggal. Jadi ketika Yairus datang kepada Yesus sebenarnya anak perempuannya itu masih hidup atau sudah mati. Apa yang setelah saya lakukan di dalam 4,5 tahun terakhir adalah melihat Injil dengan sangat teliti. Dan saya juga melihat sasra-sasra kuno yang dituliskan oleh orang Yunani, Romawi dan juga orang-orang Yahudi. Dan saya melihat bahwa mereka banyak sekali memakai bahasa-bahasa kiasan dan juga cara penulisan yang berbeda yang beberapa dari cara mereka sudah tidak kita pakai. Misalnya ketika Matthew mengatakan bahwa anak perempuan Yairus sudah meninggal, dia sebenarnya hanya menyingkatkan saja kisah tersebut. Matthew banyak sekali melakukan seperti ini. Jadi bukan berarti bahwa dia berkontradiksi dengan catatan dari Marcus atau Lukas, tetapi hanya mau mengatakan bahwa dia mengikuti aturan dari penulisan literatur pada waktu itu. Saya bisa menunjukkan bukti di dalam tulisan-tulisan kuno bagaimana mereka mengubah angka, bagaimana mereka mengubah tanggal, bahkan mengubah siapa yang berkata. Saya memberikan lagi contoh yang lain daripada Injil Perjanjian Baru. Mark mengatakan bahwa James dan John, anak-anak Zebedius, datang kepada Yesus dan ibunya datang kepada Yesus dan ibunya memohon kepada Yesus supaya kedua anaknya itu bisa duduk di kanan dan kiri Yesus. Sedangkan ketika Matthew melaporkan, dia hanya mengatakan bahwa Jakobus dan Yohannes yang datang dan berkata kepada Yesus. Jadi siapa yang mengatakannya, ibu mereka atau Yohannes dan Jakobus? Mungkin sang ibu. Tetapi Matthew mengatakan adalah Jakobus dan Yohannes yang meminta karena dia tahu bahwa dibalik itu adalah keinginan Jakobus dan Yohannes dan dia mau menunjukkan kebodohan daripada permohonan tersebut. Saya berikan yang lain-lain, karena saya punya begitu banyak. Mark berkata bahwa ketika mereka berbicara di antara mereka siapa yang terbesar. Mereka tidak memberitahu Yesus dan ketika Yesus bertanya apa yang terjadi, mereka diam semua. Jadi Yesus kemudian harus berbicara tentang kesombongan mereka. Tetapi salah satu dari Injil, apakah Matthew atau Luka, saya lupa yang mana. Melaporkan bahwa para murid datang kepada Yesus dan bertanya siapa di antara kami yang teragung. Dan ini dituliskan di dalam konteks yang sama dengan apa yang dicatat oleh Markus. Jadi ini bukan dua peristiwa yang berbeda. Jadi penginjil ini apakah itu Matthew atau Luka mengubahnya supaya membuat itu menjadi lebih jelas. Ketika kita berbicara tentang hari penyalipan Yesus, Matthew, Markus, dan Luka mengatakan bahwa Yesus disalipkan satu hari setelah mereka memakan pascah, memakan makanan pascah. Dan Mark menambahkan bahwa Yesus disalipkan pada jam 9 pagi. John mengatakan bahwa Yesus disalipkan pada hari mereka memakan makanan pascah tersebut. Karena mereka mengatakan ketika orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus, mereka kemudian tidak masuk karena mereka kemudian mempersiapkan diri untuk makan makanan pascah. Tetapi di dalam Injil Yohanes sendiri perjamuan kudus dirayakan atau dilakukan hari sebelumnya. Dan Yohanes 13 air 1 dan 2, Yohanes 13 air 1 dan 2, Yohanes dengan jelas mengatakan ini bukan hidangan pascah. Tetapi hal yang sama terjadi dengan apa yang dicatat di dalam Matthew, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus mengatakan dia akan mati bahwa Judas akan melakukannya dan Judas bangkit dan pergi. Jadi ini bukan hidangan atau makanan yang berbeda. Dan Yohanes mengatakan bahwa Yesus diberikan kepada Pilatus untuk disalipkan persis setelah jam 12. Saya rasa Yohanes melakukan apa yang biasa dilakukan oleh penulis kuno, yaitu mereka mengubah hari dan waktu. Saya bisa memberikan beberapa contoh bahwa ini terjadi. Saya rasa kenapa Yohanes mengubahnya adalah karena dia mau memberikan pernyataan teologis. Di dalam Mishnah Yahudi pada abad ketiga dikatakan kalau pascah jatuh pada hari sabat, maka korban untuk pascah itu dilakukan dua jam sebelumnya. Ya sedangkan setiap minggu pada hari sabat, maka korban bakaran itu diberikan pada jam 2.30 sore. Jadi kalau dimajukan dua jam, Anda diberikan pada jam 2.30 sore atau hanya setelah jam 12.00. Ya jadi kalau dimajukan dua jam, itu kira-kira 12.30, jadi itu persis setelah jam 12.00. Jadi mungkin Yohanes mengubah waktu dan harinya untuk memberikan poin teologis. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah korban bakaran untuk dosa kita dan dia adalah domba pascah. Ya bahkan penulis lain seperti Plutarch akan mengubah waktu bahkan tahun untuk memberikan suatu pernyataan politis. So it was certainly appropriate for John as an ancient biographer to change. Tidak.